Intro Jadi, awal mula gue jadi konten kreator AOV Saat gue udah putus asa ngeliat perkembangan channel gue Dan disitu gue sempet mikir kalo gue mau cabut dari dunia perhutupan dan daily channel Tapi AOV membuka pintu lebar buat gue jadi kreator-kreatornya Suatu ketika gue di-invite sama mereka Untuk menjadi caster diajak sekelas ANC gitu Gak percaya gue bisa jadi bagian dari mereka Dan setelah itu feedback dari mereka, feedback dari viewers pun bagus Dan katanya aku menjadi caster yang lucu Dari itulah gue menjadi semangat untuk menjadi konten kreator AOV sampai sekarang ini Sebenernya cerita gue sama AOV itu bener-bener ngubah hidup gue sih Gue adalah tulang punggung keluarga dalam keluarga gue Jadi disaat gue gak ada kerjaan kayak gitu Itu artinya gak ada pemasukan juga buat gue dan keluarga Jadi disitu gue mulai merasa kayak agak depresi gitu Terus akhirnya Garena AOV itu laluongan buat shortcaster Dan gue emang sebagai gamers gue coba buat ikutan dan di-interview terus di-test juga Dan akhirnya gue berhasil masuk Dan itu bener-bener gue merasa bahwa setelah gue terburuk kayak gitu ternyata emang ada cahaya yang dateng ke gue Dan gue seneng banget karena digari dengan AOV ini karena ini kerjaan yang emang gue idem-idem Happy birthday buat AOV yang satu tahun ini Semoga tambah maju terus Buat tahun ke depannya AOV semoga tambah ramai dan tambah banyak peminatnya Dan banyak pro-pro player yang akan mengharumkan nama Indonesia Selamat lang tahun AOV semoga semakin dikenal semakin diakui Dan juga esportsnya semakin berkembang dan yang pastinya makin banyak playernya dan makin dicintai sama challengers-challengers Terima kasih